Dan pemirsa selanjutnya kita ada informasi terkait dengan masa PSBB tahap 3 DKI Jakarta akan segera berakhir pada 4 Juni mendatang. Meski begitu belum semua pedagang dan pengunjung pasar di kebayoran lama menerapkan protokol kesehatan. Jelang berakhir ya masa PSBB tahap ketiga di DKI Jakarta yang akan berakhir pada 4 Juni mendatang sekaligus juga menjelang pemulihan aktivitas pasar di masa pandemi dan juga menjelang masa new normal. Berdasarkan pantauan kami pada pagi hari ini dari pasar kebayoran lama Jakarta Selatan kami melihat masih banyak sekali pedagang ataupun pengunjung yang tidak mengikuti aturan ataupun protokol kesehatan di pasar kebayoran lama. Dimana kami melihat masih banyak sekali pedagang ataupun juga pengunjung yang tidak menggunakan masker dan memang terlihat ada yang membawa masker namun memilih untuk tidak menggunakan masker. Selain itu kami juga melihat pengunjung ini berdesakan dan juga terjadi kerumunan saat melakukan aktivitas jual beli di pasar. Dan juga kami melihat antara jarak antara pedagang dengan pedagang yang lainnya ini jaraknya terbilang sangat rapat. Dan memang untuk penindakan sendiri juga sudah dilakukan oleh aparat baik dari kepolisian TNI Polri ataupun juga Dinas Perhubungan dan juga saat Pol PP. Dimana berdasarkan wawancara kami dengan beberapa pedagang menyatakan sebenarnya tindakan yang dilakukan ini sudah cukup tegas dan juga sudah dilakukan secara intens. Namun begitu memang masih terjadi seperti kucing-kucingan antara pedagang pengunjung atau dengan aparat yang bertugas. Dimana saat petugas melakukan penindakan maka ini memang pengunjung ataupun pedagang mengikuti aturan aturan PSBB. Namun ketika aparat ini sudah tidak lagi melakukan penindakan maka pengunjung ataupun juga pedagang ini tidak jarang untuk melakukan pelanggaran. Dan sementara itu untuk sanksi sendiri yang diberikan juga beragam mulai dari sanksi sosial seperti menyuruh para pelanggar ini untuk menyapu jalanan dan ataupun juga ini membersihkan sampah yang ada di pasar dan hingga juga sampai memberikan denda. Namun begitu sampai saat ini memang belum memberikan efek cerah dan masih terjadinya pelanggaran hingga saat ini. Sementara itu dari pemerintah sendiri juga sudah memberikan pedoman untuk melaksanakan new normal. Dimana pedoman tersebut tertuang di dalam surat edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pemulihan kembali aktivitas perdagangan di masa pandemi dan juga new normal. Dimana diantaranya salah satunya adalah memberikan jarak antara pedagang yaitu minimal 1,5 meter dan juga memastikan seluruh pedagang ini negatif dari COVID-19 dan ini difasilitasi oleh Pemda setempat. Nadia Huta Galung, Enki Haryanto, Berita 1, Jakarta.